Netralitas aparat di pemilu 2024 terus menjadi sorotan Bawaslu hingga kini terus menginvestigasi berbagai laporan soal kecurangan pemilu yang melibatkan aparat di berbagai daerah Polisi dan TNI pun terus menggaungkan komitmen tetap netral di pemilu 2024 Ada perdebatan di tengah rapat Komisi 3 DPR dengan Polri kemarin Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni dan anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan berdebat soal adanya catatan tentang ketidak netralan Polri jelang pemilu 2024 Saroni sempat mengingatkan agar tudingan ketidak netralan Polri disertai bukti Tetapi Arteria menginterupsi Saroni dengan dalih pimpinan sidang hanya mengatur lalu lintas berdasarkan aturan Yang tadi Pak Safarudin sampaikan menarik Pak Tapi lebih baik, lebih bagus disertakan bukti agar terlihat jelas Jangan sampai menuduh yang katanya Ini kan sesinya orang satu persatu Ini menyampaikan Saya minta Pak Ketua juga tertip dalam memimpin rapat Komisi Ini kenapa jadi ini? Kalau itu nanti dia akan kasih bukti lain hal Pak Ini kan saya menyampaikan bertanya Untuk menjelaskan Tugas Bapak itu mengatur lalu lintas Silahkan diberikan kepada yang lain Pimpinan juga berhak untuk menyampaikan pada hal anggota yang bicara Itu punya hak? Enggak boleh enggak? Bukan hak pimpinan enggak Silahkan nanti Anda mau bicara apa enggak apa-apa Hak Anda di situ di mana? Kenapa? Yang mengingatkan Pak Safarudin Nanti abis ini nanti kita sampaikan Kita menjelaskan supaya Enggak saya tanya Hak Anda untuk menanyakan bukti kepada salah satu anggota itu di mana? Hak pimpinan? Terupsi pimpinan Ini waktu berjalan terus nih pimpinan Sementara itu Kabar Hakam Polri Komjen Fadil Imran menegaskan Polri netral di pemilu 2024 Fadil Imran menyebut Ada tiga operasi yang dijalankan Untuk pengamanan tahapan pemilu 2024 Sejak 19 Oktober 2023 hingga 21 Oktober 2024 Mulai dari tahapan pendaftaran Hingga pengucapan sumpah janji presiden dan WAPRES Ketiga operasi meliputi operasi Nusantara Cooling System Operasi Mantap Berata dan Operasi Kontingensi Aman Nusa 123 Isu netralitas merupakan isu yang selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan pemilu Yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri Untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 Kemudian Polri menyusun sebuah konsep operasi Untuk menghadapi tahapan pemilu Ada tiga operasi yang dijalankan oleh Polri Mulai tanggal 19 Oktober 2023 Sampai dengan 21 Oktober 2024 Selama 222 hari Mulai dari tahap pendaftaran Capres dan Cawapres Sampai dengan pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden Sebelumnya, Menkopol Hukam Mahfud MD menyebut Menerima sejumlah laporan terkait dugaan intimidasi dari Oknum Polisi Korban atau pelapornya adalah pengurus partai politik di sejumlah daerah Saya mendapat berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu Laporan yang saya terima Antara lain, dugaan pemasangan baliho parpol oleh Oknum Tertentu Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu Yang diduga dilakukan oleh aparat Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu Yang diduga melakukan tindakan intimidasi Kasus penurunan baliho sebelumnya dilaporkan terjadi di sejumlah daerah Di Riau, Bawaslu setempat sudah mengingatkan agar peserta pemilu tertib Dengan alat peraga kampanye Namun, di tempat lain, seperti di Pematang Siantar, Sumatera Utara Ada pencopotan alat peraga kampanye Meski demikian, pemerintah kota Siantar berdalih Pencopotan bukan hanya untuk salah satu kandidat tertentu Sementara di Solo, Jawa Tengah Pengurus DPC PDIP Solo menyebut Ada dugaan intimidasi di sekretariat Saat pengurus tak ada di lokasi Kapolres Solo membantah Aksi bawahannya bentuk intimidasi Melainkan untuk pengamanan Menanggapi berbagai tudingan soal kecurangan Yang melibatkan aparat Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut Saat ini, Bawaslu tengah melakukan investigasi Bawaslu di seluruh daerah diinstruksikan untuk mengecek kebenaran informasi yang beredar Yang jelas ada isu yang beredar Sekarang kami sedang investigasi Apakah benar Jangan sampai juga Kalau tidak benar kan ini namanya mas manasi Tugas kami untuk menginvestigasi apakah kejadian tersebut benar atau tidak Kita tunggu Kita tunggu sekarang teman-teman di tingkat kabupaten kota Kan itu ada tingkat kabupaten kota di indikasinya Sedang melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut Komitmen netralitas TNI Ditegaskan calon panglima TNI Jenderal Agus Subianto Agus meminta semua pihak tidak meragukannya Terkait netralitas prajurit TNI di pemilu 2024 Komitmen yang sama juga disampaikan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Kapolri menegaskan komitmen Polri terkait netralitas pada pemilu 2024 Kapolri mengatakan Jika ada anggota Polri yang tidak netral Warga dipersilakan melapor Dengan bukti yang cukup Penanganan laporan dugaan kecurangan secara transparan Atau bertindak tegas terhadap aparat yang tidak netral Akan menumbuhkan kepercayaan publik Terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 Tim Liputan, Kompas TV